Intro Tim futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin rata-rata merupakan peserta didik kelas 12 Mendekati ujian sekolah, Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan toleransi kepada tim futsal yang berangkat ke Thailand mengikuti ajang olahraga U18 Tim futsal SMA Negeri 2 Banjarmasin rata-rata merupakan peserta didik kelas 12 Mendekati ujian sekolah, Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Memberikan toleransi kepada tim futsal yang berangkat ke Thailand mengikuti ajang olahraga U18 ini Untuk melaksanakan ujian sekolah susulan setelah pulang dari pertandingan Disdik menginginkan peserta didik harus fokus pada pertandingan tersebut Demikian dipadahkan Kabit Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun Wahir takun di Prima TV besokan Senin 2 Desember 2019 Menurut Muhammadun, ini sebuah pencapaian prestasi yang sangat luar biasa Wan membanggakan untuk mengharumkan Ngaran Banua Sehingga pemerintah harus terus memberikan dorongan wan perhatian kepada peserta didik Yang memiliki prestasi terbaik Saya bidang Pembinaan SMA sama dengan harapan Bapak Gubernur Yaitu potensi yang ada anak-anak SMA 2 dalam pertandingan di Thailand ini dioptimalkan Semangat, berjuang, harus juara Itu pesan beliau Posisinya setelah mereka pulang baru kita ikutkan ulangan Muhammad Ridho salah seorang pemain merasa keadaan menyangka bisa terpilih Untuk mewakili Kalimantan Selatan dalam ajang olahraga putsal di Thailand Muhammad Ridho pun optimis akan meraih juara internasional di Bangkok Sehingga keadaannya mengharumkan Ngaran Indonesia, Kalimantan Selatan Namun juga SMA Negeri 2 Banjarmasin Rasanya mungkin bisa dikirim ke tingkat internasional mungkin Oh iya, rasanya bangga, seluruh guru juga bangga Semuanya teman-teman juga bangga Gak kira optimis gak menang? Optimis, insya Allah bisa bawa pulang juara satu di Thailand nanti